Rahasia mokau-kau cujilip 8. Hantin yang tidur di atas ranjang lelap di dalam impiannya. Hiat su penidur memang salah satu jalan darah yang paling aneh. Tosu perempuan itu duduk di pojok rumah dengan menundukan kepala, mukanya yang pucat lambat laun mulai bersembuh merah. Setiap murid Teng Hei Giok Siau memang cantik-cantik, terutama yang satu ini, justru paling ayu. Keayuannya lain dengan kecantikan Ting Hun Pin, bukan saja cantik, dia ini juga genit. Memang perempuan ini sudah matang dan cukup umur di dalam segala bidang. Siapapun bila melihat egolan pinggangnya seperti dahan pohonan gemulai, lirikan matanya yang genit merangsang, pasti akan tergerak dan terbangkit rangsangan kelelakiannya. Silahkan duduk, kata Yapke. Tosu perempuan itu geleng-geleng. Tiba-tiba, dia bersuara, sekarang aku boleh pulang? Tidak boleh, sahut Yapke. Tosu perempuan tundukan kepala dengan gigit bibir, katanya, kalian hendak gunakan diriku untuk mengancam giyok Siau Tojin. Kalau benar, tindakan kalian salah besar, kenapa salah? Bukankah kau muridnya umpama kalian membunuhku di hadapannya, dia pun tidak akan ambil perhatian sedikitpun, di antara kerlingan metu yang jeli, mengandung rasa kepedihan dan penasaran, katanya lebih lanjut dengan suara lebih lirih, selamanya belum pernah aku melihat dia memperhatikan keselamatan orang lain, K.W. Eting menatapnya, tiba-tiba bertanya, jikalau aku membunuhnya di hadapanmu aku pun tidak akan menitikan air mata, sahut Tosu perempuan. Kata-katanya enteng dan tanpa dipikir lagi. Lalu kenapa kau ingin kembali tanya K.W. Eting? Karena aku, aku, dia tidak meneruskan jawabannya. Suaranya tersendat di tenggorokan. Biji metu yang jeli indah sudah berlinang air mata. Yap K. maklum apa artinya. Dia harus pulang karena tiada tempat berpijak untuk dirinya. Dan Yap K. bukan laki-laki yang punya hati keras dan tega terhadap perempuan, Tiba-tiba dia bertanya, kau siapa aku si Cui, Cui-Cui, Cui Giyok Tin. Yap K. tertawa, katanya, kenapa tidak duduk, apa kursi itu bisa gigit orang Cui Giyok Tin tertawa geli. Di saat dia sadar dirinya sedang tertawa, kerisauan hatinya seketika hilang dan merah mukanya. Waktu Yap K. melihat perempuan ini lega-legok mengiringi irama seruling Giyok Siau kemarin sore, dikiranya perempuan ini sudah lupa akan rasa malu. Baru sekarang dia melihat orang ternyata masih memiliki sifat-sifat malu diri dan kepolosan seorang gadis. Memang siapapun dikala terpaksa sudah tentu bisa saja melakukan sesuatu yang orang lain anggap rendah dan memalukan, dan akhirnya diri sendiri pun akan menyesal. Ada kalanya manusia mirip benar dengan keledai yang ditutupi kedua matanya disuruh menyurung gilingan. Hidup ini laksana cambuk, dikala cambuk melecut ke punggungmu, terpaksa kau harus maju ke depan, walaukah sendiri tidak tahu kemana kau harus menuju dan kapan harus berhenti. Yap K. menghela nafas, ujarnya, kalau kau tidak ingin pulang, boleh tidak usah pulang. Cui Giyok Tin menunduk pula, katanya, tapi aku, aku mengerti maksudmu, tapi dunia sebesar ini, pelan-pelan kau merasakan banyak tempat boleh kau tuju dan kau tempati. Akhirnya Cui Giyok Tin pun mengerti apa yang diartikan oleh ucapan Yap K. Tak tertahan terangkat kepalanya, sorot metel, terpancar rasa haru dan terima kasih. Kau pun tak usah bawa kami mencari nona ting, kata Yap K. lebih lanjut, cukup asal kau beritahu di mana dia berada. Sesaat ragu-ragu, akhirnya Cui Giyok Tin mengangguk, katanya, dia berada di belakang pekarangan, Yap K. menunggu keterangannya lebih lanjut. Pekarangan itu amat besar, seluruhnya kalau tidak salah ada empat belas kamar, nona ting disekap di kamar samping yang berada paling belakang, di sebelah luar jendela, terdapat tiga fas kembang seruni. Adakah orang yang menjaganya di sana hanya seorang yang menemani dia di dalam, karena dia tetap tak bisa bergerak? Giyok Siao tidak khawatir dia melarikan diri, lalu di mana Giyok Siao tidur dia jarang tidur malam hari, tidak tidur, memangnya apa yang dia lakukan Cui Giyok Tin kertak gigi, tidak menjawab, namun mukanya menampilkan rasa sedih, marah dan mimik yang harus dikasehani. Memang dia tidak perlu menjelaskan pula, Giyok Siao memang suka main para sayu, usianya sudah menanjak 70 tahun, namun kelihatannya masih begitu muda dan kuat. Murid-murid perempuannya semua ayu-ayu dan muda belia. Setiap malam apa yang dia lakukan, sudah tentu Yap K. dapat menduganya. K. W. E. Ting malah yang unjuk rasa marah, katanya menyeletuk, apakah kalian dipaksa untuk mengikuti keinginannya Cui Giyok Tin geleng-geleng, katanya, kita adalah anak-anak dari keluarga miskin, jadi kalian dibeli olehnya, ujar K. W. E. Ting. Semakin rendah kepala Cui Giyok Tin tertunduk, air matanya sudah bercucuran. Mendadak K. W. E. Ting mengebrak meja sekeras-kerasnya, katanya mendesis dingin, umpama tidak kebentur persoalan nona ting. Aku pun takkan lepaskan manusia cabul ini, tapi sekarang, aku tahu, K. W. E. Ting tukas ucapan Yap K, sudah tentu sekarang harus cepat-cepat menolong nona ting. Tiba-tiba Cui Giyok Tin berkata pula, walau malam dia tidak tidur, tapi menjelang pagi dia harus tidur 3 jam lamanya, sekarang kira-kira masih setengah jam sebelum fajar. Malam hari pada musim dingin memang lebih panjang. Setelah melihat cuaca, Yap K berkata, baik, kita tunggu sebentar lagi, Hantin yang tidur nyenyak di ranjang, tiba-tiba membalik badan Seraya mengigau. Memang, waktu menutup Hiatsu penidur, Yap K tidak gunakan tenaga besar. Seolah-olah dia masih tetap mengigau, mana araknya titik. Setelah berulang kali, tiba-tiba dia mencelak bangun Seraya mencak-mencak dan berteriak, Orang Silu, aku kenal kau, kau kejam benar. Habis kata-katanya dia roboh tertidur lagi, keringat dingin gemerobios. Orang Silu kata Yap K dengan mendelik. Agaknya orang yang melukainya itu Silu, Yap K menerawang, katanya, Tahukah kau di kalangan Kengau belakangan ini ada tokoh kosensilu belakangan ini memang ada, tapi hanya satu, Ludi maksudmu kau eting manggut-manggut? Katanya, benar. P.I.E. Kiam Hek, ahli pedang baju putih, Ludi, kau pernah menyaksikan kepandainya. Aku hanya tahu kalau dia keponakan lurus dari O.N. Hogan Kan Luhang Sian, namun ilmu yang dia yakinkan adalah Butong Kiam Hoat. Butong adalah aliran lurus dari golongan L.W.E. K.H, takkan, kini Yap K yang menukas, katamu, dia keponakan siapa Luhang Sian yang dijuluki O.N. Hogan Kan, dalam daftar senjata dulu dia tercantum nomor 5, tiba-tiba terpancar cahaya terang pada sorot metu Yap K, katanya, Luhang Sian, kenapa aku melupakan orang satu ini kah sudah mengenalnya nama julukannya tercantum nomor 5 di dalam buku daftar senjata, kalau orang sudah merasa bangga, namun olehnya dipandang sebagai suatu hal yang memalukan, K.W.E. K.H. Cukup mengerti akan perasaan seseorang yang ingin menangnya sendiri. Memang banyak orang yang tidak terima direndahkan derajatnya di bawah orang lain, tapi dia pun tahu bahwa penilaian Pek Siow Seng pasti tidak akan salah, maka dia hancurkan senjatanya itu lalu meyakinkan ilmu silat lain yang lebih menakutkan, ilmu silat apa tangannya itu seketika bercahaya macu K.W.E. Ting. Habarnya dia sudah melatih sehingga tangannya itu sekeras batu dan setajam senjata, dari siapa kau tahu akan hal ini seseorang yang pernah menyaksikan sendiri tangan itu, seseorang yang takkan salah lihat dan menilainya, Siow Litam Ho Ayap K, Manggut Manggut, katanya, kalau dalam dunia ini ada orang yang mampu menghajar Hantin sampai begini rupa, maka orang itu pasti adalah Luhang Sian, tapi sejak beberapa tahun yang lalu, dia sudah menghilang, orang yang sudah mati toh bisa bangkit kembali, apalagi cuma orang yang menghilang saja, kau kira dia pun sudah sampai di sini kau pernah bilang, walau sekarang belum bulan 9, walau bukan musimnya orang berburu. Tapi kawanan elang sudah berterbangan, tak perlu disansikan lagi bahwa Luhang Sian pun salah satu dari rombongan elang, elang itu, bukan mustahil, dia merupakan elang yang paling menakutkan Nui antara kelompok elang-elang itu, jikalau benar dia. Datang. Kemari. Kau menghadapinya? Ingin Yak K mengawasi Hantin yang rebah di atas ranjang, mulutnya terkancing tidak menjawab. Memang dia tidak perlu banyak mulut lagi. Maka semakin terang pancaran sinar matuk kawetting, namun seperti menatap ke tempat yang jauh, malah gumamnya dapat berdua dengan tokoh yang dulu tercantum di dalam buku daftar senjata, sungguh merupakan kebanggaan di dalam pengalaman hidup ini, tapi ini bukan urusanmu, kata Yak K. Bukan urusanku jelas bukan ujar Yak K tegas dan serius. Kawetting tertawa, katanya tersenyum, tak usah kau khawatir aku merebut usaha dagangmu, Hantin adalah temanmu, bukan temanku, Yak K juga tertawa, katanya, ku harap kau tidak melupakan ucapanmu ini, sikap Kawetting berubah serius pula, katanya, lebih baik kalau kau pun jangan melupakan satu hal, hal apa OEN HOGIN kan tercantum nomor lima, tapi tangannya itu lebih menakutkan dari senjatanya, dengan menatap Yak K dia menambahkan pelan-pelan, aku tidak ingin melihat kau digasak seperti keadaan Hantin, Yak K tiba-tiba memutar badan, membuka daun jendela. Angin dingin di luar laksana tajamnya golok, tapi hatinya panas membara, seperti baru saja menenggak habis sepuluh cangkir arak. Jauh di kaki langit yang semula hitam gelap, kini pelan-pelan mulai berubah menjadi kelabu. Maka kupingnya segera mendengar kokok ayam. Pekarangan di bilangan belakang memang amat luas, walau Seng Fajar mulai menyingsing di ufuk timur, sinar lampu masih kelihatan menyala di dalam jendela. Terdengar orang cekikikan tawa di dalam kamar. Pintu kali ini terjun ke kalangan Kang O, maksudku memang ingin melihat, di bawah kekuasaan siapakah dunia yang lebar dan besar ini itulah suara Giyoksiao. Di dalam rumah ternyata masih ada orang yang lain. Wampuat akan berani bertanding dan berlomba dengan Totiang, sayang sekali dalam kalangan Kang O justru banyak terdapat kaum muda yang tidak tahu tingginya langit tebalnya bumi. Ini bukan suara Giyoksiao, namun kedengarannya sudah amat dikenalnya. Itulah suara Ihmi Gau. Pandangan dan penilaian Ting Hun Pin ternyata tidak meleset. Manusia yang satu ini ternyata memang berjiwa sempit dan pintar melihat arah angin, berlaku hina demi keuntungannya sendiri. Agaknya tidak segan-segan diarlah pasrahkan jiwa raganya kepada Giyoksiao. Serasa berat perasaan Yap Kei, bukan saja Giyoksiao tidak tidur, malah dia mempunyai pembantu yang boleh diandalkan. Terdengar Giyoksiao sedang bertanya, tahukah kau siapa saja kaum muda yang tidak tahu diri itu Siong Yang Kwe Eting, Butong Ludi, Chuwi Chuhon Tin, HWIHOUNYO Tian, Lam Herin Chu, keluarga Bak dari Cheng Seng dan Lian Lian. Menurut yang ku tahu, orang-orang ini sudah berada di Tianan, agaknya dia belum melupakan dendamnya akan senjata yang diandalkan telah dihancurkan orang, maka yang dia sebut pertama kali adalah Kwe Eting. Dia memang ingin supaya Giyoksiao turun tangan membunuh Kwe Eting lebih dulu. Giyoksiao masih bertanya pula, masih ada orang lain yang akan datang sudah tentu ada sedikitnya masih ada Yap Kei, Ihmi Dao tertawa dingin, jengeknya, Yap Kei tidak perlu dikhawatirkan, Oh, Giyoksiao bersuara heran, soalnya betapa tinggi ilmu silat Yap Kei dia sendiri sudah menyaksikannya. Karena orang ini sekarang tak ubahnya seperti orang mampus, ah, masa entah berapa banyak penghuni kota Tianan ini yang ingin membunuh dia, boleh dikata nasibnya sudah berada di tangan orang-orang yang ingin membunuhnya, Giyoksiao tertawa besar, katanya, Giyok Yang, hayo lekas tuangkan arak buat Ihsian Sing, agaknya mereka sudah bertekad untuk ngobrol semalam suntuk, sedikit pun tiada niat hendak tidur tapi waktu tinggal satu jam lagi buat Yap Kei, jikalau sekarang dia tidak turun tangan, kesempatan takkan pernah ada pula. KW Etting berbisik di pinggir telinganya, aku akan menahan dan merintangi mereka di sini, pergilah kau menolong orang, tidak mungkin, Yap Kei geleng kepala dengan tegas. Kenapa tidak mungkin aku tidak ingin membereskan mayatmu, dingin suara Yap Kei, namun perasaan yang dialimpahkan di dalam kata-katanya lebih panas dari bara yang membakar dadanya. KW Etting sudah membuka pakaiannya, katanya dingin, memangnya kau ingin membereskan mayat Ting Hun Pin, aku punya akal, aku pasti punya akal, hak kekatnya akal apapun dia tidak punya. Kembali hatinya kalut, demi keselamatan Ting Hun Pin, sedikitnya dia tidak pantang menyerempet bahaya. KW Etting tahu orang sudah siap menerjang keluar. Sebetulnya dia bukan orang yang tabah dan tenang di dalam menghadapi setiap persoalan, dia beranggapan asal dirinya menerjang keluar, maka Yap Kei akan dipaksa ke belakang menolong orang. Tapi langkahnya ini salah besar. Jikalau dia benar-benar menerjang keluar, tentu saja Yap Kei tidak akan meninggalkan dirinya. Kalau mereka bergabung, akan kuat menghadapi Giyok Siow dan Ihmi Gau, namun Ting Hun Pin tetap berada di cengkeram Giyok Siow. Jikalau Giyok Siow mengancam Yap Kei dengan jiwa Ting Hun Pin, maka jiwa Yap Kei jelas pasti akan jadi korban dengan sia-sia sekonyong-konyong terdengar suara jeritan kaget di dalam jendela. Itulah jeritan Ihmi Gau yang ketakutan, kau. Apa yang ingin kau lakukan? Suara Giyok Siow dingin, aku ingin membunuhmu dengan baik hati. Aku kemari hendak kerjasama dengan kau. Kenapa kau hendak membunuhku? Memangnya kau pandang orang macam apa kau ini? Berani kau hendak memperangat aku? Kau ini manusia kerdil, kunyuk yang tidak tahu diri. Kalau tidak kubunuh kau, siapa yang harus kubunuh? Maka terdengarlah suara ribut dari pecahnya cangkir dan mangkok serta meja kursi terbalik. Saat mana badan KW Etting sudah kebacut melambung ke depan, namun sigap sekali di tengah udara dia merubah arah luncuran badannya. Badannya menerjang ke sana mepet dinding. Yap Kei pun tidak mau ketinggalan. Mereka sama-sama tahu dan menginsyafi kesempatan inilah yang terbaik untuk menolong orang. Paling tidak Ihmi Gawo kuat bertahan dua tiga puluh jurus. Walau jangka waktunya tidak lama, namun asal gerak-gerik mereka cukup cepat dan cekatan, peluang selintas ini sudah lebih dari cukup. Oleh karena itu sedetik pun mereka tidak boleh beraya lagi. Untung di atas para-para di luar jendela ada tiga buah fas kembang, merupakan pertanda yang gampang dikenali, maka mereka tidak perlu susah-susah mencari kian kemari. Lampu dalam kamar masih menyala, dua sosok bayangan orang kelihatan berada di dalam, seorang tosu perempuan dan seorang lagi adalah Ting Hun Pin. Dari gaya duduk kedua orang ini kelihatannya mereka sedang main catur. Tanpa membuang waktu KW Etting menerjang jendela terus menerobos masuk. Melakukan pekerjaan apapun dia memang suka cepat dan lekas beres. Namun hati apke malah merasa diketuk palu godam, dia tahu bayangan yang satu itu jelas bukan Ting Hun Pin. Ting Hun Pin tidak mungkin bermain catur, walaupun toakonya Ting Ling Ho seorang ahli di bidang ini, namun dia sendiri menata catur pun tidak bisa. Karena biasanya dia berpendapat dua orang duduk berhadapan main catur adalah kerja yang sia-sia, membuang tenaga dan pikiran. Apakah ini merupakan jebakan pula? Tapi KW Etting sudah kebacut menerjang masuk, terpaksa Yap Kei keraskan kepala ikut memburu ke dalam. Begitu berada di dalam kamar, baru KW Etting mendapati seseorang yang lain ternyata bukan Ting Hun Pin. Ting Hun Pin ternyata tak berada di dalam kamar. Gadis yang duduk di hadapan tosu perempuan memang mengenakan pakaian Ting Hun Pin, menyanggul rambut mirip Mok yang disukai Ting Hun Pin, namun dia bukan Ting Hun Pin. Kalau orang lain pasti melongo kaget dan menjublek, tapi setiap melaksanakan kerja KW Etting ternyata mempunyai caranya yang tersendiri pula. Begitu tangannya membalik, tahu-tahu pedang sudah terlolos, ujung pedangnya sudah mengancam tenggorokan tosu perempuan itu. Tanpa mengeluarkan suara kaget, tosu perempuan ini kontan terjungkal jatuh. Gadis yang lain pun tidak menjerit, karena sigap sekali pedang KW Etting. Sudah mengancam tenggorokannya pula. Di mana Nona Ting ancamnya bengis. Saking kaget dan ketakutan, muka gadis itu sudah memutih hijau, namun sikapnya kukuh dan keras kepala, matipun dia tidak mau menyerah. KW Etting tidak banyak tanya lagi, tangan kirinya terulur merenggut bajunya, sekali tarik dia sobek pakaian orang menjadi dedol-dol, sehingga kulit badannya yang montok berisi terpampang di hadapan orang. Gadis ini tidak menjerit dan tidak bersuara, namun Rona mukanya berubah berulang kali, dari putih menghijau lalu merah padam. KW Etting tertawa, katanya, tidak letas kau bicara, biar ku sobek badanmu menjadi dua potong, mungkin karena terlalu ketakutan, gadis ini tidak kuasa bersuara, hanya jarinya yang menudin ke arah almari, almari pakaian yang amat besar. Tanpa ayah Yap Kei segera menerjang ke sana menarik pintu, ternyata benar ada orang meringkuk di dalamnya, seorang perempuan yang berpakaian tosu. Agaknya ditutup hiat suhnya sehingga badannya lemas lungai, tapi dia memang benar Ting Hun Pin. Ada tidak tanya KW Etting? Ada sahut Yap Kei. Tanya jawab yang singkat sekali cepat Yap Kei sudah melesat keluar jendela pulas raya membopong Ting Hun Pin. KW Etting menepuk pelan-pelan perut si gadis yang mulai bunting, katanya tersenyum, sebentar lagi kau akan gendut, selanjutnya kau ingat, jangan makan terlalu banyak supaya tidak terlalu gemuk. Lampu sudah padam. Cahaya pagi sudah menerangi kamar. Dengan tekun dan hati-hati cuwi diok tin tengah membersihkan kulit muka hatin dengan handruk yang dibasahi air hangat. Ternyata dia belum pergi. Melihat Yap Kei pulang memondong Ting Hun Pin, dia sambut dengan senyuman lebar. Han Tin yang rebah di ranjang masih tidur nyenyak. Terpaksa Yap Kei turunkan Ting Hun Pin di atas kursi. Akhirnya dia menghela nafas lega. Cui diok tin berkata, ada orang mengejar di belakang tidak Yap Kei leleng-geleng. Sahutnya tertawa, umpama diok siow sudah tahu dia ditolong orang, pasti takkan menduga kita semua masih berada di sini. Kejap lain KW Etting pun sudah menyusul pulang. Katanya dingin. Sekarang aku malah mengharapnya menyusul kemari. Umpama dia tidak mengejar datang. Aku pasti akan mencarinya. Tanpa bantuanmu, sungguh aku tidak tahu bagaimana memaksa gadis itu bicara terus terang. Kira memaksa perempuan bicara jujur, bukan perkara sulit. Ujar KW Etting, jikalau pakaian seorang gadis mendadak disobek dan ditelanjangi, jarang yang berani tidak bicara sejujur-jujurnya, sungguh tak nyana kau banyak pengalaman dalam menghadapi perempuan. Memang, latihanku bukan Tong Chu Kang laki-laki macam tampangmu, ku kira. Takkan. Bisa meyakinkan Tong Chu Kang. KW Etting berpaling ke arah Ting Hun Pin, namun cepat sekali dah melengos. Katanya, apakah dia tertutup Hiat Su penidurnya ya? Mungkin. Aku belum memeriksanya, sekarang dia tidak perlu tidur lagi. Yak KW tersenyum, segera dia menepuk Hiat Su yang tertutup di badan Ting Hun Pin. Melihat biji metu, Ting Hun Pin sudah terbuka sedang mengawasi dirinya, sungguh tak terbilang senang hatinya. Agaknya Ting Hun Pin belum sadar, Metu masih kelihatan sipit dan kedip-kedip memandang dua kali, tanya ragu-ragu, Yap Kek Yap Kek tertawa, katanya. Memang, kau, tidak mengenalku lagi? Aku mengenalmu, teriak Ting Hun Pin. Mendadak dia ulurkan tangannya. Jari-jarinya ternyata menggenggam sebilah pisau dan ditusukan ke dada Yap Kek darah seperti panah munkrat membasai muka Ting Hun Pin. Kulit mukanya yang pucat pias seketika menjadi merah berdarah. Adalah muka Yap Kek seketika berubah memutih bening. Dengan kaget dia mengawasinya. Setiap hadirin mengawasi dengan terbelalak kaget, siapapun takkan menyangka, mimpi pun tidak menduga bahwa Ting Hun Pin bakal turun tangan melukai sekeji ini terhadap Yap Kek. Ting Hun Pin malah tertial-kial, tertawa besar yang menggila seperti kesurupan setan. Mendadak dia melompat bangun menerjang keluar jendela. Dengan mendekap dada dengan sebelah tangannya, Yap Kek masih ingin mengejar, namun badannya segera tersungkur, teriaknya gemetar, kejar, candak dia dan tarik kembali. Tanpa menunggu dia bicara habis, Kwe Ting sudah mengejar keluar. Yap Kek ingin berdiri melompat keluar jendela melihat ke arah mana mereka pergi, namun kakinya terasa lemah lunglai, pandangan mendadak gelap gulita. Kegelapan yang menjemaskan. Yang terlihat terakhir kalinya adalah sorot pandangan Cui Gioktin yang diliputi kekhawatiran dan perhatian yang sangat terhadap keselamatannya, dan suara yang didengar terakhir kali adalah suara berdentam dari badannya yang menerjang meja. Fajar cuaca masih remang-remang penuh diliputi kabut, orang masih kelelap dalam tidurnya. Seperti kerbau liar yang mengamuk, Ping Hun Pin berlari dan berlompatan dari wungan rumah ini ke wungan rumah yang lain, mulutnya terus terkial-kial seperti orang gila. Aku membunuh Yap Kek, aku membunuh Yap Kek, seakan-akan dia anggap hal ini suatu tugas mulai yang patut dibanggakan. Dia sudah gila demikian gerutu Kwe Ting. Ilmu ginkangnya sudah diakembangkan sampai puncak tertinggi, namun setelah setian lama dan jauhnya, baru dia berhasil menyandaknya. Nona Ting, ikut aku pulang Ting Hun Pin melotot kepadanya, seakan-akan dia sudah tidak mengenalnya sama sekali. Mendadak pisau di tangannya bergerak menusuk ketenggorokannya, pisau yang masih berlepotan darahnya Yap Kek. Kwe Ting kertak gigi sambil membalik badan, tangannya terayun balik pula untuk merebut pisau orang. Namun dia tidak bertujuan merebut pisau sungguhan, hanya sebelah tangan yang lain secepat kilat menyanggah ke atas menopang dagu orang, disusul telapak tangan yang lain membelah ke belakang leher orang. Pandangan Ting Hun Pin tiba-tiba memelalak, orangnya tersungkur roboh. Sekelilingnya tiada orang, salju masih bertaburan memutih di atap genteng. Teriakan Ting Hun Pin yang begitu keras kemandannya di tengah kesunyian pagi ternyata tidak mengejutkan Jiok Siow serta membuatnya meluruk keluar. Sebat sekali Kwe Ting sudah memanggul Ting Hun Pin. Dia harus cepat-cepat kembali ke tempat semula untuk memeriksa luka-luka Yap Kek, maka dia tidak hiraukan pantangan laki-laki dan perempuan. Akan tetapi setiba di sana, tiada kelihatan bayangan seorangpun di rumah itu, tiada seorangpun yang ketinggalan hidup di sana. Hun Pin yang tidur semaput dan tidak sadar itu kini sudah terpantek di atas seranjang. Sebilah pedang tepat menembus luluh hatinya. Noda-noda darah Yap Kek yang berlepotan di lantai sudah mebeku kering. Demikian pula darah yang berceceran di atas meja pun sudah mengering deku. Tapi bayangan Yap Kek entah di mana, demikian pula Cui Giyok Tin ikut menghilang. Pedang siapakah itu? Siapakah pula yang turun tangan sekeji ini? Kenapa turun tangan terhadap orang yang sudah sekarat? Kemana Yap Kek? Mungkinkah dibawa Cui Giyok Tin dan diserahkan kepada Giyok Syaung? Apapun yang terjadi, jiwa Yap Kek pasti terancam, bukan mustahil malahan sudah celaka. Rumah itu kecil, namun segalanya bersih dan teratur. Di pojok rumah terdapat sebuah lemari kayu pendek yang terkunci, di sebelah lagi sebuah toilet, di mana diletakkan sebuah cermin tembaga bundar. Daun jendela berbunyi berisik dihembus angin, bau obat tercium keras terbawa hembusan angin dari luar Yap Kek ternyata belum ajal, dia sudah siuman, waktu dia terjaga didapatinya dia berada di dalam rumah kecil ini. Disusul disadarinya pula bahwa dia telanjang bulat rebah di atas ranjang, badannya tertutup tiga lapis kemul tebal. Luka-luka di dada sudah terbalut kencang. Siapakah yang membalut luka-lukanya? Tempat apakah ini? Ingin dia duduk, namun rasa sakit di dada tak tertahankan, sedikit bergerak, sekujur badan rasanya seperti dikoyak-koyak. Baru saja dia hendak buka suara, pada saat itulah kerai tersingkap, muncullah seseorang diam-diam dengan membawa semang ke obat. Cui Giyoktin. Jubah tosunya sudah dicopot, kini dia mengenakan seperangkat baju lengan panjang dan kun hijau panjang berlepit. Alis tetap tegak, pipi tidak berpupur dan bibir pun tidak dipoles gincu. Lapat-lapat kelihatan alisnya seperti mengandung rasa kekhawatiran. Begitu melihat Yapke sudah sadar, kerutan alis seketika terbuka. Bagaimana aku bisa berada di sini? Begitu mengajukan pertanyaan ini Yapke lantas menyadari, beriakan kebodohannya, sudah tentu Cui Giyoktin yang membawanya kemari. Cui Giyoktin sudah mendekat dan meletakkan mangkok obat itu di atas meja di pinggir ranjang. Setiap gerak-geriknya kelihatan begitu lembut dan gemulai, tidak mirip seperti tosu perempuan yang telanjang megal-megong seperti ikan lele mengikuti irama seruling itu mengawasi orang, tiba-tiba terasa tenteran sanubari Yapke. Tapi tak urung dia masih bertanya, tempat apakah ini untuk menjawab pertanyaan ini Cui Giyoktin menundukkan kepala sambil meniup obat yang panas. Sahutnya kemudian, rumah dari seseorang, rumah siapa? Rumah seorang pedagang yang jualan daun teh? Kau kenal dia Cui Giyoktin tidak menjawab pertanyaan ini, namun berkata pelan-pelan, luka-lukamu cukup parah. Aku khawatir Giyok Sio dan lain-lain meluruk datang, terpaksa lekas-lekasku bawa kau menyingkir, memang dia seorang perempuan yang teliti, setiap kerja yang dia lakukan dipikirkannya dengan seksama. Memang, bila mana Yapke masih tertinggal di rumah itu, mungkin dia pun sudah terpantek pedang dan mampus di atas seranjang seperti hantin. Berkata pula Cui Giyoktin, tapi baru pertama ini aku berada di tiangan, seorang pun tiada yang ku kenal. Waktu itu hari baru saja terang tanah, sungguh aku tidak tahu kemana aku harus membawamu pergi, maka kau lantas menerjang masuk ke rumah orang lain ini Cui Giyoktin manggut-manggut. Katanya, inilah rumah dari keluarga kecil yang biasa, pasti takkan ada orang mengira kau berada di tempat ini, tentu kau pun tidak kenal siapa pemilik rumah ini tidak ku kenal, sahut Cui Giyoktin. Tadi sudah dikatakan di tiangan tiada punya kenalan. Lalu di mana pemilik rumah ini sekarang Cui Giyoktin ragu-ragu, sekian lama dia pelegak-peleguk, akhirnya dia menjawab juga, sudah kubunuh kepalanya tertunduk tidak berani mengawasi Yap Ke. Dia takut Yap Ke memakinya. Tapi tak sepatah katapun Yap Ke memberikan komentar. Memang Yap Ke bukan laki-laki sejati yang berpendidikan tinggi dari keluarga bangsawan yang mematuhi adat kuno. Yang terang dia menyadari tanpa pertolongan Cui Giyoktin kini jiwanya entah sudah ajal di tangan entah siapa. Memang tidak sedikit orang-orang yang ada di tiangan yang ingin membunuhnya. Seorang perempuan yang belum dikenalnya betul, dengan menyerempet bahaya sudi menolong jiwanya serta merawatnya lagi dengan sepenuh hati. Demi keselamatannya tidak segan-segannya dia membunuh orang. Apakah dia tega mengoreksi kesalahannya? Sampai ke hatinya untuk memakainya? Tiba-tiba Cui Giyoktin berkata pula, tapi sebetulnya aku tidak ingin membunuh mereka. Yap Ke diam saja, dia menunggu cerita lebih lanjut. Waktu aku menerjang masuk ke sini, ku dapati dua orang tengah main di atas ranjang. Semula ku kira mereka adalah suami istri, akhirnya Yap Ke bertanya, apa benar mereka bukan suami istri perempuan itu sudah berusia tahun 1930-an, sebaliknya laki-lakinya masih hijau ploncong, paling baru berusia 17. Setelah ku ancam baru bocah itu berterus terang, kiranya di waktu Seng suami keluar daerah membeli daun teh, Seng istri lantas memelet membantu suaminya yang belajar dagang teh. Muka Cui Giyoktin rada merah, katanya lebih lanjut, kedua orang ini yang satu mengkhianati suami, yang lain mengkhianati guru, maka aku baru tega membunuh mereka, aku, aku harap kau tidak beranggapan bahwa aku ini adalah perempuan jahat bertangan gapah, Yap Ke mengawasinya, entah bagaimana perasaannya, dia sendiri tidak bisa menjelaskan. Bahwa orang menolong jiwanya, melakukan apa saja dengan menyerempet bahaya demi keselamatan jiwanya, namun dia tidak minta imbalan, hanya satu yang dia inginkan supaya Yap Ke tidak memandang rendah dirinya. Akhirnya Yap Ke menghela nafas, katanya, kalau ada orang anggap perbuatan salah, anggap kau perempuan jahat, maka orang itu pasti seorang kunyu keparat, lalu dengan tertawa dipaksakan dia menambahkan, ku harap kau pun percaya kepadaku, aku pasti bukan kunyu keparat itu cuwi dioktin cekiki kan geli. Seolah-olah musim dingin sudah berlalu, dan tibalah musim semi. Obatnya sudah dingin. Nah, habiskan semangkok ini, lalu dia bantu memapah Yap Ke seperti seorang ibu mencekoki obat kepada anaknya, dia sodorkan mangkok obat itu kepada Yap Ke. Hangat dan syurhat Yap Ke, katanya tersenyum dengan mengawasi orang, bertemu dengan kau merupakan keberuntunganku. Segala kerja apapun, agaknya sudah kau perhitungkan dengan baik, sesaat cuwi dioktin kelihatan ragu-ragu, akhirnya berkata, tapi aku tak menduga bahwa diat tega hendak membunuhmu, Yap Ke tertawa kecut, ujarnya, ku kira, dalam hal ini pasti ada sebabnya. Banyak kejadian dalam dunia persilatan ini yang sukar diterima oleh nalar sehat, umpama dijelaskan, kau pun tidak akan tahu, apakah kau tidak menyalahkan perbuatannya, tanya cuwi dioktin. Yap Ke menggeleng, sahutnya, mungkin dia terpengaruh oleh semacam ilmu sihir sehingga bertindak di luar kesadarannya. Setelah dia sadar, dia pasti akan lebih tersiksa dari aku. Apakah aku pantas menyalahkan dia tiba-tiba berkaca-kaca metu cuwi dioktin yang mengawasi dirinya. Akhirnya tak tertahan air metu bercucuran dengan derasnya. Hatinya amat haru, bukan derita bukan cemburu, sebagai seorang perempuan dewasa yang sudah matang, dia hanya merasa kesepian saja. Lama-kelamaan cuaca kembali menjelang petang. Dalam rumah sudah menjadi gelap, seng malam tau-tau sudah menyelimuti jagad raya. Sisa nasi yang dimasaknya tadi padi ditambah kecap lantas dimakannya dengan lahap. Tapi untuk Yap Ke, cuwi dioktin sengaja memasak bubur ayam. Setelah mengeluarkan banyak darah, Yap Ke memang perlu banyak istirahat dan makanan yang bergizi dan banyak vitamin, maka setelah makan semangkok bubur, Yap Ke lantas merasa badannya letih sekali, malah dingin lagi. Lama-kelamaan dia rebah dengan setengah sadar setengah tidur, yang terang badannya masih terasa dingin, seolah-olah dirinya berada di dalam gunung es. Saking dingin, sekujur badannya gemetar, bibirnya pun sampai biru. Tiga lapis kemung sudah menutupi badannya, tapi dia tetap bergemetaran. Cuidioktin kebingungan. Apa pula yang harus dia lakukan? Apalagi melihat wajah orang yang pucat dan semakin memburuk, hatinya sungguh khawatir dan tidak tentram. Ke bagaimana untuk membuat badannya hangat? Asal orang tidak gemetar kedinginan, apapun yang harus dia lakukan, dia akan rela melakukannya. Tiba-tiba dia teringat akan Ke baik, tapi mukanya sudah merah malu sebelum bertindak. Itulah Ke liar yang mungkin sudah dilakukan manusia pada umumnya. Yap Ke tidak gemetar lagi. Mukanya pun sudah bersembuh merah. Lambat laun kesadarannya pulih kembali, lalu dia merasakan ada seseorang rebah telanjang bulat di sampingnya, dengan kencang memeluk dirinya. Kulit badannya halus licin, panasnya bagai bara yang menyala melihat Yap Ke rengah mengawasi dirinya, mukanya seperti terbakar pula, lekas dengan suara eilmensegera dia susupkan kepalanya ke dalam kemul. Bagaimana perasaan Yap Ke? Yang terang tak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Lambat laun terasakan olehnya badan cuwi dioktin mulai gemetar, tentunya bukan lantaran kedinginan. Sayang sekali kondisi badan Yap Ke begitu lemah, luka-lukanya belum sembuh. Jangan kata untuk main begituan, buat menggerakkan tangan dan kaki pun rasanya seperti diboboti barang ribuan kati. Tapi seng waktu berlalu tanpa terasa, malam semakin larut, akhirnya mereka sama kelelap di dalam buayan pelukan yang manis mesra. Entah berapa lamanya, tiba-tiba pintu didorong orang. Seseorang menerjang masuk. Seseorang yang tak terkirakan oleh mereka. Lampu belum padam, sinarnya menyorot muka orang ini, kelihatan mukanya membesi hijau, sorot matanya diliputi napsu membunuh. Dengan penuh kebencian dan kemarahan dia melotot kepada mereka, seakan-akan ingin menusuknya mampus dengan golok di atas ranjang. Yang terang mereka tidak kenal siapa laki-laki ini. Tiba-tiba Cui Giyok Tin berteriak kaget, siapa kau? Kenapa main terjang ke dalam rumah orang itu melototinya, mendadak tertawa dingin, katanya, ini kan rumahku? Kenapa aku tidak boleh pulang? Sudah tentu Yoke dan Cui Giyok Tin sama-sama melengat. Kiranya pemilik rumah sudah pulang. Bila seorang suami pulang dari perjalanan jauh, mendadak sepasang laki-laki perempuan yang asing baginya sedang tidur di atas ranjang, betapapun besar kemarahannya, adalah patut kalau kita bersimpati kepadanya. Semula Cui Giyok Tin memang amat marah, kaget dan malu, kini seperti balon kempes saja layaknya dia, rebah lemas tak bersuara lagi. Dengan kertap gigi, orang itu menatapnya, suaranya menggerung gusar, dua bulan aku keluar berdagang, kau lantas berani curi laki-laki di rumah? Memangnya kau tidak takutku bunuh kembali Cui Giyok Tin tersentak kaget, teriaknya. Kau, apakah kau tidak salah melihat orang? Aku salah lihat, damprat orang itu dengan mencak-mencak seperti kebakaran jenggot, sejak umur 16, kau sudah kukau ini, umpama terbakar jadi abu juga tetap kukenali kau, tak tahan Cui Giyok Tin berkau-kau, kau sudah gila, melihat tampangmu pun aku tidak pernah, jadi kau berani menyangkal bahwa kau ini bukan biniku sudah tentu bukan, kalau bukan biniku, kenapa kau tidur di ranjangku? Lalu laki-laki itu berpaling kepada Yap Kei, katanya, kau ini siapa? Kenapa tidur seranjang dengan biniku Cui Giyok Tin dan Yap Kei sama-sama kelakep, tiba-tiba dia menyadari dirinya kebentur suatu kejadian yang menggelikan, namun juga memalukan. Sungguh dia sendiri bingung apa yang terjadi sebetulnya. Berkata pula orang itu, untung aku ini orang bajik, peduli apapun yang pernah kalian lakukan, aku tetap akan mengampuni dan memaafkan kalian, tapi sekarang aku sudah kembali, kau harus bangun dan serahkan tempat tidur ini kepadaku, sembari bicara dia maju menghampiri seraya siap-siap membuka pakaian. Cui Giyok Tin menjerit-jerit. Dengan kencang dia tarik Yap Kei. Aku bukan istrinya, bahwasannya aku tidak mengenalnya. Jangan kau bangun menyerahkan tempat ini kepadanya, sudah tentu Yap Kei tidak bisa bangun. Apa yang harus dia lakukan? Untunglah, pada saat itu dari luar kumandang tawa seseorang yang terkial-kial, seseorang tengah memeluk perut saking tertawa geli melangkah masuk. Begitu melihat orang ini seketika Yap Kei terbeliat. Siang Kuan Siaw Sian. Gadis ini ternyata muncul di saat yang begini memalukan. Dengan sebelah tangan memegangi perut, tangan siang Kuan Siaw Sian yang lain menuding Yap Kei, katanya masih cekik ikan geli, kau mengangkangi rumah orang, menempati ranjangnya lagi. Ini yang empunya sudah pulang, tanpa banyak rowel hanya suruh kau menyingkir, kau tetap mendablek, apa tidak keterlaluan sikapmu ini titik belum habis bicara, air matanya bercucuran saking terpingkal-pingkal dengan menahan perut yang mules. Yap Kei sekarang mulai tabah. Baru kini dia menyadari apakah yang telah terjadi. Perempuan ini bukan saja licik dan licin seperti Rase, boleh dikata segala perbuatan apapun bisa saja dia lakukan. Siang Kuan Siaw Sian masih terus tertawa tak henti-hentinya, seakan-akan belum pernah dia melihat adegan lucu yang menggelikan ini. Dengan melongo kaget cuy. Giyok Tin. Mengawasinya, tanyanya, siapakah dia? Dia bukan manusia, sahut Yap Kei. Benar. Sebetulnya aku bukan manusia, aku ini adalah malaikat hidup, peduli kemanapun kau menyembunyikan diri, aku tetap bisa menemukan kau. Yap Kei tidak perlu tanya kei bagaimana orang bisa menemukan dirinya. Jelas orang selalu menguntit dan mengawasi setiap gerak-gerik Yap Kei, seperti bayangan setan layaknya. Berkata siang Kuan Siaw Sian, tapi aku benar-benar tidak pernah pikir, Nona Tosu bisa menemukan tempat seperti ini, kalau bukan karena dia tergesa-gesa hendak cari obat, sungguh hampir saja aku tak berhasil menemukan kalian. Dia maju ke sana menjemput mangkok kosong lalu diendusnya ke dekat hidung, katanya pula dengan tertawa, sayang sekali dia belum boleh dianggap tabib yang baik, obat macam ini umpama kau habiskan satu gentong pun takkan berguna, sudah tentu cuy Giyok Tin naik pitam, katanya dengan merah padam, memangnya kau mampu mengobati luka-lukanya aku pun bukan tabib, tapi aku sudah mengundang seorang tabib yang paling baik kemari, laki-laki yang mengaku sebagai suami tadi kini tidak marah lagi. Malah dengan tersenyum mengawasi mereka. Siang Kuan Siaw Sian memperkenalkan, inilah satu-satunya dari Biao Ji Yusin Ih pada zaman yang lalu, Biao Ji Wulong Tiong Hoa Cucing. Pengetahuan dan pengalamanmu cukup luas, tentunya tahu akan dirinya, Yap Ki memang tahu benar. Keluarga Hoa, ayah beranak memang merupakan tabib sakti yang kenamaan di Kang O, terutama untuk penyembuhan luka-luka luar, mempunyai care pengobatan khusus. Akan tetapi dua ayah beranak ini mempunyai ciri khas yang aneh, yaitu mencuri. Sebetulnya mereka tidak perlu mencuri, namun sejak dilahirkan sudah menjadi pembawaan, yakni hobinya mencuri, jadi apapun bila ada kesempatan pasti mereka mencuri. Maka orang-orang atau pasien-pasien yang minta tolong untuk menyembuhkan luka-luka atau sakitnya, pasti akan dikuraskan tongnya sampai ludes. Dari situlah mereka mendapat julukan Biao Ji Wulong. Yapkeh tertawa, katanya, tak nyana, bukan saja kepandaya ilmu pengobatan cuan amat tinggi, malah kau pun pandaya main sandiwara, Hoa Ciceng tertawa, katanya, dalam hal ini ada yang tidak kau ketahui. Untuk belajar mencuri, maka kau harus pandaya main sandiwara, kenapa begitu tanya Yapkeh? Karena kau harus belajar menyaru jadi berbagai orang, baru bisa berhasil mendapatkan barang yang beraneka ragamnya pula, dengan tersenyum Hoa Ciceng menjelaskan, umpamanya kau hendak mencuri buku ajaran agama di Klenteng, maka kau harus menyamar jadi Hwasyo, kalau ingin mencuri Lomte, maka kau harus pura-pura jadi laki-laki iseng, jikalau kau hendak mencuri uang di bank, maka kau harus menyaru jadi pedagang kaya untuk mencari tahu seluk-beluknya lebih dulu, Yapkeh menambahkan. Hoa Ciceng tepuk tangan, katanya, Cuan memang pintar, tahu satu lantas jelas tiga. Kalau kau mau ngobjek dalam bidang ini, aku berani tanggung dalam tiga bulan kau pasti sudah menjadi seorang ahli dalam bidang ini, siangkuan siau siang berkata dengan tertawa manis, sekarang juga dia sudah menjadi ahli, maka bila kau menyembuhkan luka-lukanya, lebih baik kau hati-hati, kalau tidak bukan mustahil barang milikmu bakal digerogoti sampai ludes. Hoa Ciceng tertawa, ujarnya, sudah puluhan tahun aku selalu mencuri milik orang lain, bila ada barang milikku juga tercuri orang, rasanya menyenangkan juga, dengan tersenyum segera dia maju menghampiri, katanya, asal pisau itu tidak beracun, aku berani tanggung, dalam tiga hari cuan pasti akan bisa pergi membunuh orang, tunggu sebentar tiba-tiba cuwi giok. Tin berteriak. Tunggu apa lagi? Tanya Hoa Ciceng. Dari mana aku tahu kau kemari benar-benar ingin menyembuhkan luka-lukanya? Tanya cuwi giok tin. Nona Tosu ini agaknya orang cermat dan hati-hati, kata siangkuan siausian, sayang sekali otaknya rada kurang beres. Memangnya kau sudah dibikin pusing tujuh keliling oleh hiap kong cu ini merah muka cuwi giok tin, katanya, terserah apapun yang ingin kau katakan, aku, sekarang kalau aku ingin membunuhmu, boleh dikata segampang makan kacang, buat apa aku susah-susah membuang tenaga cuwi giok tin tertawa dingin. Kau tidak percaya, ancam siangkuan siausian. Cuwi giok tin tetap menyeringai dingin. Tiba-tiba badan siangkuan siausian melayang enteng laksana segumpal mega, melampaui kepala mereka. Seketika terasa oleh cuwi giok tin seperti ada sebuah tangan dingin terlulur masuk ke dalam kemul, serta mencubit sekali di tengah dadanya. Waktu dia mengawasinya lagi, tahu-tahu siangkuan siausian sudah melayang balik ke tempat semula. Dengan cengar-cengir siangkuan siausian mengawasi diri cuwi giok tin, lalu katanya, habarnya giok siau tojin pandai memetik kembang menyerap sarinya, tapi kurasakan badanmu masih kenyal dan agaknya kau memang pandai melayani keinginan laki-laki, merah hijau dan pucat pergantian perubahan rona muka cuwi giok tin, saking jengkel hampir saja dia menangis. Itulah suatu hal yang pantas dibuat bangga dari setiap perempuan, buat apa kau malu-malu segala ujar siangkuan siausian, kapan kau ada waktu, mungkin aku akan mohon belajar dan petunjukmu, muka cuwi giok tin sudah memutih kaku. Dia tahu perempuan ini sengaja hendak menghina dirinya, namun dia terima segala hinaan ini. Kenapa ada orang ingin orang lain menderita, baru diri sendiri merasa senang. Kalau cuwi giok tin mengucurkan air mata, sebaliknya siangkuan siausian sedang tersenyum kesenangan. Menggelinding pergi tiba-tiba Yap Keh menghardik. Agaknya siangkuan siausian terkejut, serunya, kau suruh siapa menggelinding pergi keluar kau, sentak Yap Keh. Aku baik hati mengundang tabibu untuk menyembuhkan luka-lukamu, kau malah suruh aku menggelinding pergi Yap Keh menarik muka, katanya, benar. Ku suruh kau menggelinding keluar, muka siangkuan siausian sedikit berubah, katanya menyering air dingin, apakah kau tidak takut aku membunuhmu kau kira kau bisa membunuhku Yap Keh balas menjenek. Kau pun tidak percaya aku hanya ingin memperingatkankah satu hal, hal apa hal ini pelan-pelan Yap Keh yacungkan tangannya dari dalam kemul, ternyata jari-jarinya menjepit sebilah pisau. Pisau terbang sepanjang 3 dim 7 mili. Pisau nan tipis tajam kelihatan kemilau di tingkah sinar lampu. Muka siangkuan siausian berubah membesi hijau tertimpa sinar reflek dari cahaya pisau kemilau itu, sebaliknya raut muka hoa cuci yang tegang dan merah coklat. Pisau terbang larisan siau litam hoa. Itulah pisau terbang larisan tunggal dari siau litam hoa yang tiada taranya, tak pernah luput saat pisau ditimpukan. Betapapun jago kosan paling ditakuti di Kang Ou, selamanya tiada satupun yang berani melawan dan kuasa meluputkan diri dari timpukan pisau terbang ini. Yap Keh tertawa dingin, katanya, sebetulnya aku tidak suka membunuh orang, maka kau jangan memaksaku, Siangkuan siausian balas mengejek, katanya, sekarang kau masih bisa membunuh orang kau ingin mencobanya. Siangkuan siausian tidak berani. Tiada manusia dalam dunia ini yang berani main-main dengan pisau terbang yang satu ini. Memang siapa yang berani mempertaruhkan jiwa raga sendiri untuk main coba-coba, hanya untuk memperebutkan menang atau kalah. Siangkuan siausian tekan perasaannya, dengan menghela nafas panjang, katanya, apakah kau tidak ingin luka-lukamu lekas sembuh? Aku hanya ingin kau lekas menggelinding pergi. Siangkuan siausian menghela nafas pula, katanya, aku tidak bisa menggelinding, bagaimana kalau aku berjalan keluar saja. Benar juga bilang keluar lantas dia beranjak keluar pintu. Sudah tentu Hoa Chu Seng tersipu-sipu lebih cepat. Di depan pintu Siangkuan siausian berpaling membuka, katanya, ada sebuah hal hampir saja aku lupa memberitahu kepadamu, ada hal apa-apa kau tidak ingin tahu jejak dan keadaan nonating. Kesayanganmu itu ya, kek tidak memberi komentar, yang terang sudah tentu dia ingin tahu. Sekarang dia berada bersama KW Etting, seperti juga kalian, sama-sama tidur di atas ranjang, Yap Keh tertawa dingin, katanya, kenapa kau bicara seperti ini di hadapanku? Kau tahu tiada gunanya kau mengoceh di sini, kau tidak percaya bila mereka melakukan hal itu sudah tentu Yap Keh tidak percaya, sebetulnya mungkin mereka cukup setia terhadapmu, tapi jikalau nonating sendiri pun sedang kedinginan, seperti tosu perempuan ini, KW Etting membantu menghangatkan badannya. Jikalau pada sesuatu tempat pada badan nonating yang tidak boleh dilihat orang lain terkena sebangsa jarum beracun, untuk menolong jiwanya, apakah KW Etting tidak akan mengisap dengan mulutnya baru sekarang berubah ngomel muka Yap Keh? Maka tersimpulah senyum kemenangan pada muka siangkuan siausian, dengan menggandeng tangan Hua Chu Seng, ia berkata, walau dia tidak kenal persahabatan terhadapku, namun aku tidak boleh bersikap tidak setia, tidak dapat dipercaya kepadanya. Nah, tinggalkan sebungkus obat kepadanya. Marilah kita pergi, kali ini dia benar-benar berlalu. Yap Keh sudah duduk, kini dia jatuh tertidur pula dengan lulai. Cui diok tin sampai menjerit kaget, kau, kau kenapa Yap Keh menghela nafas, katanya getir, untung kau taruh pisauku di bawah bantal, untung dia tidak berani mencobanya, tadi kau sebetulnya tidak mampu melukai dia, tanya Cui diok tin. Mengawasi pisau di tangannya, berubah muka Yap Keh, katanya, pisauku ini bukan hanya ditimpukan dengan tenaga jari saja, juga harus dilandasi seluruh himpunan semangat dan perhatian untuk memusatkan setaker kekuatan, baru bisa menimpukan, tapi aku sekarang, sampai pun bicara dia merasa sulit dan berat. Mengawasi muka orang, bercucuran air Matu Cui diok tin, katanya, aku tahu untuk menolong aku, maka kau mengusirnya. Kenapa kau harus menyerempet bahaya ini? Aku, aku memang orang yang pantas dihina orang, lembut suara Yap Keh, katanya, tiada orang yang harus dihina, tiada orang punya hak untuk menghina orang lain, suaranya lembut dan tegas, walau dia orang tua menurunkan pisau ini kepada aku, adalah supaya aku memberitahu kepada seluruh manusia di dalam dunia agar mengetahui akan hal ini, dan yang penting siapapun dilarang melupakannya, bercahaya pula Matu Cui diok tin, katanya pelan-pelan, kukira beliau tentu seorang yang luar biasa sekali, pandangan Yap Keh tertuju ke tempat dan jauh, sorot matanya mengandung rasa hormat. Beliau sendiri sering bilang bahwa dirinya hanyalah seorang awam yang biasa saja, tapi apa yang dia lakukan, terang tiada seorang pun yang kuasa memadai, tiada orang lain yang mampu mengerjakan, memang itulah salah satu kebesaran dan keagungan Li Sin Hoan. Oleh karena itu tak peduli ia berada di mana, selamanya jiwa kebesarannya selalu hidup di dalam sanubari setiap orang. Sinar lampu sudah semakin guram, agaknya minyak sudah hampir kering tiba-tiba Cui diok tin menghela nafas pelan-pelan, katanya, kini aku hanya menguaptirkan satu hal, kuatir dia membocorkan jejak kita di sini. Kau kuatir dia akan kembali pula, ujar Yap Keh. Dia tidak akan berbuat demikian, dia hanya mengharap luka-lukaku lekas nyuh, kenapa karena dia ingin supaya aku wakili dia menghadapi orang lain, Cui diok tin tidak mengerti. Terpaksa Yap Keh menjelaskan, hari itu dia memancing Giyok Siow untuk menemui aku, tujuannya supaya aku bentrok dan adu jiwa sama dia. Dia pun mengharap supaya aku membunuh Kwe Eting, demikian pula Ihmi Dao, membunuh siapa saja yang kemungkinan menghalangi tujuannya, tapi, dia kan sudah tahu, kau jelas takkan sedih diperalat olehnya, walau aku tidak akan membunuh orang-orang itu karena dia, sebaliknya orang-orang itu hendak membunuh aku, ujar Yap Keh, maka dia tidak mengharap aku terluka, dan sudah tentu dia tidak akan berpeluk tangan melihat kematianku, terasa tangan Cui diok tin menjadi dingin basah, sungguh tak habis pikir olehnya bahwa dalam dunia ini ternyata ada perempuan yang begitu licin, keji dan jahat. Terkandung maksud yang mendalam pada pandangan Macu Yap Keh, katanya tiba-tiba, oleh karena itu ada beberapa hal yang membuatku tidak mengerti, halal apa sesaat Nap Keh menepukur, lalu berkata lirih, orang yang memaksamu meniup seruling di Leng Hiang Wan ini, kemungkinan adalah Giyok Siau sendiri, Cui Giyok Tin Tertegun, tanyanya, kenapa dia berbuat demikian karena dia cukup tahu bahwa kau adalah perempuan yang berhati bajik dan bijaksana. Sudah tahu bahwa kau tidak menyukai sepak terjangnya, sudah lama ingin meninggalkan dia, Cui Giyok Tin tertunduk, katanya pelan-pelan, belakangan ini memang aku berusaha menghindari dia, dia pun tahu bahwa aku pasti akan ke Leng Hiang Wan, maka sengaja ada menggondolmu, dan memberi kesan kau menunggu, agar supaya kau membocorkan jejak di mana Ting Hun Tin sebetulnya berada, kini giliran Cui Giyok Tin yang tidak paham, tanyanya, apa dia sengaja ingin supaya kau berusaha menolong Nona Ting Yap Ke Manggut-Manggut, katanya, karena dia sudah gunakan ilmu sihirnya untuk mengendalikan daya pikir Ting Hun Tin, dia suruh, begitu Ting Hun Tin melihat diriku, lantas membunuhku, benar, maka sengaja dia taruh tiga pot kembang di luar jendela, maksudnya supaya kau gampang menemukan tempat itu, tapi khawatir aku curiga, maka dia mengatur sedemikian rupa sehingga aku tidak gampang mencapai tujuanku, oleh karena itu dia sengaja memerankan sandiwara itu supaya kau selamanya tidak menduga akan muslihatnya, dia membekuk Ting Hun Tin, tujuannya bukan ingin membunuh Siang Kuan Siau Sian, tapi adalah ingin membunuhku, Cui Giyok Tin kertak gigi, katanya Gram, dulu aku tidak tahu bahwa dia tosutua bangka yang ganas dan begitu jahat, tapi dia terang bukan anggota Kim Chiepang, karena Siang Kuan Siau Sian tidak ingin aku mati, dia pun tidak tahu bahwa akalnya ini semakin membuat aku tak habis mengerti, apa yang tidak kau mengerti, tanya Cui Giyok Tin, dari mana dia bisa menggunakan ilmu sip simsut, semacam sihir itu ujar yak kei, memang tidak sedikit orang yang pandai menggunakan ilmu ini, namun yang benar-benar boleh dianggap pahlihannya beberapa gelintir saja, di antara mereka sebagian besar adalah orang-orang Mokau, Pernahkah kau dengar Giyok Siau membicarakan soal Mokau tidak sahut Cui Giyok Tin sambil geleng kepala, selamanya kau mendampingi dia, di mana saja dia berada dia punya kapal laut yang amat besar, hidupnya di tengah lautan, setiap bulan atau dua bulan, baru berlabuh di salah satu pelabuhan untuk menambah bahan makan, tapi beberapa bulan yang lalu, dia pernah berlabuh di suatu pulau liar yang tiada penghuninya selama 6-7 hari, tiada orang yang diajaknya turun, kita pun dilarang berlayar, bersambung ke jilid sembilan. Terima kasih telah menonton!